Saudara hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus perintangan penyidikan sidang anak buah Ferdi Sambo telah digelar dan ini adalah ahli yang didatangkan oleh pihak jaksa penutup umum dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Kita ikuti bersama jalannya sidang langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di Dishub apabila ada kemacetan atau laka lantas, di situ ada piket dari lalu lintas yang nantinya akan mengurai kemacetan atau kecelakaan lalu lintas dengan meminta data rekaman dari Dishub. Nah setelah itu bentuk pengawasan internalnya beliau, beliau juga memasang CCTV di 35 ruangan. Itu tersebar di masing-masing saat dan kebetulan kami yang melaksanakan Bapak. Jadi awalnya anggota itu memang merasa yang awalnya santai atau awalnya biasa bercanda di ruangan, jadi merasa terawasi. Jadi merasa gimana ya, yang biasanya bisa santai ini bisa ngobrol, bisa ngobrol santai bercanda atau gimana. Nah sedangkan di CCTV yang bisa terpantau di HP beliau dan juga di ruangan lobby, jadi di lobby ada monitor Bapak. Di HP-nya Pak Kapolres, di HP-nya Pak Wakka, dan di HP-nya Pak BGU bisa mengecek. Jadi apabila anggota si A ini tidak berada di tempat, padahal rent giatnya yang bersangkutan ini misalkan membuat rent pump, membuat pelaksanaan rent pump unjuk rasa. Nah tetapi yang bersangkutan pada jam tersebut tidak ada. Nah ini kemana? Maka dipanggil dari CCTV itu. Misalkan si A kemana? Ditanyakan. Dan di situ yang melaksanakan adalah propam dan siwas. Nah setelah ini itu juga ada cyber patrol. Cyber patrolnya itu dari Intel, Reskrim, Lalu Lintas, dan Humas. Itu tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah apabila ada laporan masyarakat, baik yang maupun yang langsung datang ke Polsek atau ke Polres, maupun melalui media sosial. Jadi melalui platform media sosial, kebetulan di Jember sendiri ada media sosial, grup yang sangat banyak sekali jumlah pesertanya. Dan di situ mereka sering menyampaikan unek-unek tentang tindak bidana atau kerawanan polis headset yang mungkin perlu disampaikan. Jadi ketika cyber patrol itu menemukan laporan tersebut, jadi langsung ditindaklanjuti tanpa harus masyarakat datang ke Polsek atau Polres. Jadi sebagai langkah awal. Jadi salah satu contoh nih Pak, yang mulia salah satu contoh, misalkan di salah satu grup itu menyampaikan, lor motor saya hilang di sini, identitasnya ini, fotonya ini. Tanpa mereka melapor dulu ke Polres atau Polsek, dari piket unit reskrim sudah merespon, memberikan respon, menanyakan nomor telepon, menanyakan identitas. Terus apabila memang fix sudah pasti, kita datang dulu Pak, yang mulia, kita datang dulu ke lokasi, kemudian ini sudah benar nih ternyata identitas motornya sudah ada, BPKB, STN, terus TKP-nya juga ada. Apabila sudah benar, baru kita buatkan laporan polisi. Artinya berbasis kinerjanya berbasis teknologi, begitu ya? Selain itu, kinerja berbasis teknologi juga anggota aplikasi, sistem aplikasi berbasis teknologi juga tentunya. Salah satu contoh adalah aplikasi We Are Ready, War. Memang bukan beliau yang membuat aplikasi war, namun pengembangan dari Kapolres sebelumnya. Pada waktu itu Pak Sabilul Alif yang menciptakan pertama, kemudian dikembangkan lagi oleh beliau yang sifatnya lebih dominan ke pengawasan kinerja anggota. Jadi di aplikasi itu Bapak, kami dari kontrol room command center bisa mengetahui titik koordinat masing-masing anggota. Dari 1200 anggota kita bisa mengetahui di mana lokasi, misalkan si A ini ada di mana, si B ada di mana, berikut dengan jadwal rentiatnya yang bersangkutan. Jadi misalnya nih, saya pada hari Senin, pada hari ini misalkan jam sekian sampai jam sekian rentiat saya apa, tapi kok di titik JPS saya berada di lokasi lain. Nah itu merupakan suatu temuan yang nantinya dibuat laporan temuan dari Miket Propos dan Siwas. Nah jadi agak menjadi teguran, juga itu berpengaruh juga dengan mutasi anggota Bapak. Jadi apabila kinerjanya anggota ini dianggap kurang maksimal, tidak sesuai dengan posisi anggota yang bersangkutan pada waktu itu, maka dipindah Bapak. Oke, dari penjelasan saudara saksi, saya mendengar bahwa terdakwa ini orang yang cukup serius ya, melakukan tugasnya sebagai kapores, maksudnya melakukan berbagai inovasi dan bekerja. Ini saudara saksi tugasnya waktu itu apakah spree atau anggota atau apa tadi? Belum Bapak, kami masih anggota Humas, namun kami dipercaya oleh Pak Arief untuk menjadi pelaksana program-program beliunya atau inovasi-inovasi beliau. Beliau mengutarakan kepada kami, tentunya kepada BGU dulu ya, kepada BGU kemudian kepada kami, terus kami menghubungi pihak pengembang. Terutama itu khusus yang IT, yang berbasis IT. Selain itu, saya hanya mendengar tadi bekerja, ini sebenarnya hobi Bapak ini bekerja atau bagaimana ya? Dari tadi kayaknya sibuk banget. Saya selama Bapak berdugas di Pores Jember, 14 bulan, itu yang saya tangkap beliunya workaholic banget, sangat. Pulangnya jam berapa, Kak Pores? Kalau pulang jam 8 malam itu ibaratnya nemu emas kita, anggota ini seperti wow banget. Kalau normalnya? Kalau normalnya jam 11, 12 itu malam. Oke, berarti memang suka bekerja orang ini ya? Suka bekerja, dan saya herannya yang kami kagumi dari beliau ini, santainya kapan? Jadi maksud kami ini, oke lah mungkin beliau-nya menyampaikan kalau sepulang kerja kalian masih belum capek, berarti kerja kalian gak benar. Ada yang salah dengan pekerjaan kalian, berarti kalian tidak maksimal fokus dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang benar-benar string sekali tensinya mulai pagi sampai beliunya pulang, kalau masuk ruangan lobby juga mengikuti. Jadi... Jadi...